Masyarakat Jawa Tengah memiliki beragam kekayaan adat, seni dan budaya. Bahkan setiap daerah mempunyai keberagaman, kasanah dengan keunikannya masing-masing. Salah satunya adalah seni tari sintren yang tersebar di wilayah barat Provinsi Jawa Tengah. Sintren atau Lais adalah kesenian tari tradisional yang dimiliki oleh masyarakat suku Jawa. Kesenian ini tergedal di wilayah pesisir utara Jawa Barat dan bagian barat Jawa Tengah. Antara lain dijati barang, brebes, pemalang, tegal dan banyumas. Kesenian sintren dikenal sebagai tarian dengan aroma mistis atau magis yang bersumber dari cerita cinta kasih Sulasi dengan Sulandono. Kata sintren berasal dari dua suku kata dalam bahasa Jawa, yaitu si yang berarti ungkapan panggilan yang merujuk pada panggilan dan tren yang berasal dari kata tri atau putri. Jadi sintren memiliki arti si putri yang dalam konteks tarian merujuk pada si penari. Selain itu, nama sintren juga diambil dari kata sindir dan tetaren yang berarti menyindir suatu pihak melayu terbarian. Sampai jumpa! Sari palimpe andeya Langan gonggoreng Jalung karo kae pongan Ganda kujang Saru da pangai selalan Selirik kade Kelewa Dandan Maning Kesenian Sintren berasal dari kisah Sulandono sebagai putra Aki Bahuretso, Bupati Kendal yang pertama. Hasil perkawinannya dengan Dewi Rantamsari yang dijuluki Dewi Lanjar. Raden Sulandono memadukasi dengan Sulasi, seorang putri dari desa Kalisala. Kemudian hubungan asmara tersebut tidak mendapatkan restu dari Kibahuretso. Hingga akhirnya Sulandono pergi bertapa sedangkan Sulasi memilih menjadi penari. Pertemuan tersebut diatur oleh Dewi Rantamsari yang memasukkan roh bidadari ke tubuh Sulasi. Pada saat itu pula, Sulandono yang sedang bertapa dipanggil oleh roh ibunya untuk menemui Sulasi dan terjadilah pertemuan diantara Sulasi dan Sulandono. Sejak saat itulah, setiap diadakan pertunjukan Sintren, sang penari pasti dimasuki roh bidadari oleh bawangnya. Dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan apabila sang penari masih dalam keadaan suci alias perawat. Sintren juga mempunyai keunikan tersendiri, yaitu terlihat dari panggung alat-alat musiknya, yang terbuat dari tembikar atau gembiung dan kipas dari bambu, yang ketika ditabu dengan cara tertentu menimbulkan suara yang khas. Sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci, dibantu oleh bawang dengan diiringi gending enam orang. Gadis tersebut dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang berselubung kait. Sang bawang kemudian berjalan memutari kurungan ayam itu, Semari merapalkan mantra memanggil Ruh Dewi Lanjar. Jika pemanggilan Ruh Dewi Lanjar berhasil, maka ketika kurungan dibuka sang gadis tersebut sudah terlepas dari ikatan dan berdandan cantik lalu menari diiringi gending. Sing ceng do owo rado biyut mara taman, Pontala pute te bang tape, Putar lapang te bang selendang, serok guna e-reng anna anna santrin munggang jaran sing mayo ngepocah prawan ketana setawan-dawan ala serok bunda u-ulung menjaga rendah melempat oleh wang papat melayu oleh wang telur adoyaye adoyaye seliri gondang mengkasekos teparani mengkasekos ngaetane sing-sing do-wur adu biung arah taman kuntala putih tebang tape kuntala bang tebang selendang serok guna e-reng anna anna santrin munggang jaran sing mayo ngepocah prawan ketana setawan-dawan ala serok bunda u-ulung menjaga rendah melempat oleh wang papat melayu oleh wang telur adoyaye adoyaye seliri gondang mengkasekos teparani mengkasekos ngaetane namaikulo nyartono kaging gerumbul palumbungan desa gunlar Grup Kuloniko Sida Dadi. Ngapak nih. Niki berdiri, Niki berarti sempat berhenti ini masalah Corona kan? Dua tahun ya, hampir dua tahun. Mulai lagi, berapa hari ini kan? Udah berarti sekitar setengah bulan kita lanjut. Cerita... ...riin nih. Katos, cerita net yang... ...sepah nih kok kaceng, apa? Solasi, Solandono. Ini kisah, larik, apa? Pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda ini kok saking sami-sami senangnya. Saking sami-sami senangnya. Tapi yang sepahipun, ini kok setuju. Lah, terasa-terasanya Katos Sumatera ini kok hampir frustasi. Ya, saya pun frustasi ya. Terus kekali-kali ini pun ngabur. Ngabur. Dan ada sambun baton urus yang sepah-sepah itu. Ngapain nih kok. Oh, Solasi, Solandono ini kok nge. Nam ini pun Solasi, Solandono ini kok. Solasi perempuan, Solandono, laki-laki. Nah, itu yang udah saya ceritakan tadi itu. Alhamdulillah, ini semenjak mandan redah corona, Kalo sampun minta nge. Minta cek. Nge, pada waras, Pada waras, Pada waras, Pada waras yang paling terakhir ini kok, Teng, Solo. Yang mulai ini, pulau ini sehari-hari rombongan, Dan terus, Tentas, teng Melitia ini saking Solo. Ayo. Regenerasi Ini konten Asli saking ngeri Kan sempurna tinggal Kalo ngedegakkan cintren Pertama tahun 2010 Yang kedua berarti Ini tahun 2018 Mangkrak 2 tahun Karena Corona Berarti sekitar 2 bulan Kita jalan ya 2 bulan Corona sudah mulai redak Kita jalan lagi Iya Mbak Ini saya ya Yang bingung ini saya cari cintrenya Mbak Kalo mau bikin cintren itu paling susah Padahal anak kecil kan banyak Tapi kalo cari 1,2 Susah paling susah Pada ga mau Tapi kalo nontonnya Seneng Misalnya mau balang-balang gitu Kalo tolek-tolek kan Itu paling seneng Cuman kalo mau dibikinnya Ga mau Katanya takut Tapi kalo udah berdiri begini Pada kepeng ini Oke Tabeliputan Tpbb.com Jatuh 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 Jatuh